Saudara-saudara terkasih selamat pagi untuk kita semua Saudara-saudara terkasih dalam tatanan duniawi Umumnya kita mengerti bahwa Jika kita atau orang ingin menguasai orang lain Maka dia harus memiliki kuasa, jabatan, power, atau kemampuan-kemampuan lain Dalam kehidupan orang Kristiani Konsep ini rupanya tidaklah terlalu tepat Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini Dia mengatakan bahwa Aku menjadikan diriku menjadi seorang hamba atau pelayan Supaya aku memenangkan banyak orang Dalam perjuangannya sebagai hamba atau pelayan bagi semua orang Dia sungguh menyadari panggilannya Yakni sebagai pewarta Injil Dia sungguh sadar bahwa tugas itu diembannya bukan karena kehendaknya sendiri Melainkan karena kehendak Yesus Karena kehendak Yesus Maka dia berkata Upahku sebagai pewarta Injil adalah bahwa aku diperkenankan Mewartakan Injil tanpa upah Saudara-saudari terkasih Dalam Injil hari ini Yesus mengungkapkan beberapa hal Yang pertama yakni bahwa Tidak mungkin seorang buta menuntun orang buta Sebab jika demikian mereka akan jatuh ke curang Hal yang kedua yang diungkapkan Yesus adalah bahwa Tidak mungkin seorang murid melempaui gurunya Kedua ungkapan ini ingin menjelaskan bahwa Sebagai seorang Kristiani yang dibanggil juga seperti Paulus Menjadi hamba, menjadi pelayan yang menuntun banyak orang Maka tidak mungkin kita tidak mengetahui sumber dan arah ajaran dan tuntunan kita Jika kita tidak mengetahui sumber dan arah ajaran kita Maka kita akan menjadi orang-orang buta yang mencoba menuntun yang lain Akibatnya sudah pasti kita akan jatuh Kita akan bermasalah Dan ungkapan kedua yang diajarkan Yesus Yakni bahwa seorang murid Kristiani tidak melebihi gurunya Guru sejati bagi orang Kristiani adalah Yesus sendiri Maka seorang murid yang kemudian terpanggil Ingin menjadi penuntun atau pengajar dalam kehidupan Kristiani Dia tidak boleh melebihi ajaran yang disampaikan oleh Yesus Ajaran yang paling utama yang harus diketahui Dan diajarkan oleh setiap orang Kristiani adalah ajaran Yesus Jika melampaui itu Maka mungkin kita akan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang kurang tepat Atau bahkan pengajaran yang salah Dan itu akan membutakan kita Akan membutakan yang lain Yesus juga mengungkapkan hal lain dalam Injil hari ini Yakni supaya kita tidak menjadi orang Kristiani Yang hidup munafik Yakni hanya mau mengoreksi, melihat, atau bahkan menjatuhkan sesama Dengan menunjuk-nunjuk kesalahan mereka Sebagai seorang guru sejati Yesus mengajarkan bahwa dalam hidup seorang Kristiani Dalam pengajaran-pengajarannya Dalam usahanya untuk menyebarkan kabar gembira Tuhan sebagai hamba dan pelayan Dia harus hadir sebagai pribadi yang penuh kasih Orang yang memiliki kasih tidak akan dengan mudah menunjuk atau mempersalahkan orang Atau membangga-banggakan diri dengan kemampuan-kemampuannya Padahal dia tidak mau melihat sesuatu yang salah dalam dirinya Maka saudara-saudari terkasih Dari sabda Tuhan hari ini Kita diajak menjadi orang-orang Kristiani Yang sungguh sadar akan sumber pengajaran dan pengetahuan kita Cara hidup yang harus kita ungkapkan sebagai tuntunan bagi yang lain adalah Cara hidup dan pengajaran Yesus Kristus sendiri Jangan melebihinya Sebab jika kita melebihinya Mungkin pengajaran atau cara hidup kita akan salah Dengan itu pula kita akan membawa orang lain jatuh ke dalam jurang Dan mari kita menjadi pelayan atau hamba bagi semua orang Supaya kita seperti Paulus memenangkan banyak orang Jangan memenangkan banyak orang dengan cara duniawi Yakni dengan kuasa atau jabatan Melainkan hadirlah sebagai orang Kristiani Yang mau melayani Yang mau menjadi seorang hamba bagi semua Dengan cara itulah kita akan memenangkan hati banyak orang Semoga Tuhan memberkati Amin